Intro Konon Pada zaman dahulu kala Manusia dan bangsa siluman Hidup berdampingan Sangat orang Manusia yang serakah Berusaha kementeraman dan kedamaian itu Akhirnya Bangsa siluman Membenci bangsa manusia Adikku Pergilah kamu Ke dunia daratan Temui Manusia yang bernama Anggono Kamu Kamu sanggup adikku Saya sanggup pak anda Lantas Kapan saya harus pergi Ke dunia manusia Tunggulah Sampai malam bulan Purnama Kamu naik ke daratan Kamu cari si Anggono Tapi ingat Kamu harus Menyembunyikan jati dirimu sebagai duyung Kamu faham kan Jangan pernah Menampakkan jati dirimu sebagai seekor duyung Bangsa kita dalam bahaya Ubahlah Ekormu menjadi kaki manusia Baik Baik Kamu ingat Ayah anda kita mati Oleh manusia yang bernama Anggono itu Jika kau sudah menemukannya Nyanyikanlah Kidung yang sering kita nyanyikan Agar aku naik ke daratan Untuk menjumputmu Paham 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 kak anda Bagus Saatnya Bangsa duyung Membalas dendam Baik kak anda Aku akan membantu Membalas dendam Atas kematian ayah kita Pergilah ke daratan Baik Baik kak anda Aku hanya bisa mengantaramu sampai disini Semoga dia berhasil menemukan si Akonik Terima kasih telah 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 menemukan si Akonik Terima kasih. 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 Ito, terima kasih. 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 해요. Terima kasih. enggak ya coba aja dulu kaki kaki bunyi nasi kaki bunyi nasi kaki bunyi nasi kaki kemana nih mana bunyi buka semua lagi lu di WC gue minta nasi ya lu dimana sih apa di WC kaki lah enggak ada juga apa di belakang gue dipanggilin sama gak ada cuma temuk mendenguk sinar tolong aku kis tolong selamatkan aku aku berada di rumah putih di rumahnya anggono kis di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah tolong 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 di rumah 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 itu yang ini rumahnya menjadi teman gua para penggawaku kerajaan lautan besok aku akan pergi ke daratan ke tempat para manusia itu berada kawan pesopati dan dinda brotesena aku serahkan tahta ini sementara waktu kepada kalian berdua dan semua penduduk kerajaan duyu jagalah negeri kita ini kerajaan kita ini aku akan pergi ke daratan untuk membaraskan hendam atas kematian raja kalian dan ayah hendaku sendiri mohon ampun beribu ampun pangeran apakah tidak sebaiknya aku mengawali pangeran agar di daratan di daratan aman biarkan aku pergi sendiri ke tempat ini urusan hidup dan mati harga diri sebagai bangsawan bulu jagalah kerajaan kita jangan sampai ada sesuatu hal apapun terjadi baiklah aku akan menuruti perintah pangeran duyung sialan ku pikir dengan membunuh ayahmu kalian akan takut kepadaku ternyata dugaanku salah kalian malah semakin berani kepadaku kau tahu ayahmu ku bunuh karena ku membutuhkan sisiknya untuk ku jadikan kris ini untuk menjadi sebuah pusaka tapi sekarang aku tidak membutuhkan sisikmu aku membutuhkan matamu bangun 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 bang 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 kolor gimana sih tapi gua jatuh nih ah aku membutuhkan matamu bangun 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 bangun